Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya, channel Ruli Purba Intro Channel saya berisi tips dan trik Serta sharing pengalaman seputar jual beli online Apabila kamu tertarik dengan topik tersebut Kamu bisa berlangganan channel saya Dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah Nyalakan lonceng notifikasi Supaya kamu mendapatkan update Setiap kali saya mengupload video-video baru Saya mengupload video-video baru setiap hari Dari hari Senin sampai dengan hari Minggu Dan akan saya upload sekitar jam 9 sampai jam 10 malam Oke, sesuai dengan tulisan yang saya cantumkan di thumbnail Hari ini saya akan membocorkan sedikit Rahasia omset jualan di Lazada Bisa dilihat ini tulisannya cukup jelas ya Kayaknya Ini data yang saya punya di 4 minggu terakhir Jadi, kalau jualan di Lazada Berbeda dengan marketplace lain Kita akan mendapatkan omset Atau pencairan dana tersebut per minggu Satu minggu sekali Jadi, penjualan dari hari Senin sampai dengan hari Minggu Itu akan dikalkulasi Kemudian akan dicairkan kepada kita di hari Selasa Berbeda dengan marketplace lain Yang bisa menarik dana kita sendiri itu setiap hari Nah, di sini sudah saya kasih kotak merah Untuk laporan 4 minggu terakhir Perminggunya Bisa dilihat di sana Dan dalam 1 bulan Total omsetnya adalah 597.471.101 rupiah Ini adalah omset Bukan margin Jadi Dari semua Total harga barang Modal plus keuntungan saya Jadi margin lebih kurang 5 Hanya 5 sampai 10% Dan ini adalah data dari 1 toko Saya punya 12 toko di marketplace tersebut Dengan akun yang berbeda-beda Kenapa? Dari 12 tersebut 6 akun saya kelola dengan baik Dan 6 akun atau 6 toko lainnya Saya buat sengaja supaya tidak laku Karena 6 toko tersebut Hanya untuk sebagai pembanding dan penggiring Dengan saya pasang harga lebih mahal Dengan penawaran-penawaran yang tidak menarik Jadi pada saat konsumen Mengunjungi salah satu toko saya tersebut Yang sengaja saya buat tidak laku itu Dan di bawahnya nanti akan muncul Rekomendasi dari si marketplace Atau si Lazada Yang akan mengarahkan Si pembeli, calon pembeli Ke toko utama saya Kenapa ada 12? Prinsipnya adalah Karena Toko atau pemain penjual di Lazada Itu jumlahnya jutaan Lebih spesifik lagi Di kategori sepatu Mungkin Lebih dari seribu toko Baik yang supplier besar Ataupun reseller Nah Dengan jumlah toko yang banyak tersebut Itu akan membuka kesempatan Di antara 12 toko tersebut Akan muncul ke saran Atau akan muncul ke beranda Pada saat si calon pembeli tersebut Mencari produk-produk yang berkaitan Dengan sendal dan sepatu wanita Omset yang seperti ini Itu saya dapatkan Tidak dalam satu hari Proses untuk membangun Sebuah toko online Mendapatkan kepercayaan pelanggan Mendapatkan pelanggan-pelanggan yang Istilahnya repeat order Itu tidak dalam satu hari Untuk menumbuhkan kepercayaan Keloyalan daripada pembeli-pembeli kita Butuh waktu bertahun-tahun Tapi Kuncinya Pertama saya mau mulai adalah Dengan bisnis dropship Yaitu Bisnis tanpa modal Tanpa stop Atau tanpa Harus mengelola toko itu sendiri Nah Tips-tips dan trik itu Yang akan selanjutnya Saya bagi terus-menerus Kepada kalian yang subscribe Dan selalu rajin Untuk membuka Video-video terbaru saya Jadi jangan lupa Saya ingatkan lagi Untuk Tekan tombol subscribe Dan nyalakan lonceng Pemberitahuan Sehingga kamu tidak ketinggalan Info-info yang terbaru Yang akan saya bagikan Setiap hari Senin sampai minggu Untuk hari ini Saya hanya memberikan sedikit Cuplikan Atau sneak peek Mengenai Omset Yang saya capai Dengan berjualan di Lazada Besok Kita akan lanjut lagi Topik Mengenai dropship Atau Bisnis Atau jualan Tanpa modal Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati